Anies ketahuan langgar aturan KPK sebut pembayaran penyelenggaraan Formula E tidak sesuai ketentuan, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Penambahan-penambahan, jadi di sini kan di dalam persetujuan rencana memang ya ada persetujuan rencana, tetapi mengenai penganggaran yang kan dibahas di badan anggaran. Nah di dalam pembahasan badan anggaran, sebelum menjadi perda, minjamlah uang dispora itu kepada Bank DKI 180 miliar, itu ya penekanan di situ. Tidak, tidak tahu, kita tidak tahu. Semua masalah anggaran mereka-mereka yang buat. Tidak tahu kita, ya. Dan tentu bahan keterangan dimaksud akan segera dianalisa oleh tim penyelidik KPK untuk memastikan apakah dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E dimaksud benar ada peristiwa bidana. Yang terbaru dari proyek Formula E ini adalah beredarnya isu atau surat soal persetujuan Anies kepada Kadispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, untuk meminjam uang kepada Bank DKI sebesar 10 juta pound sterling, atau kalau dirupiakan sekitar 190 miliar. Satu yang biasa saja ya, KPK itu selalu memanggil para pihak termasuk pimpinan-pimpinan institusi atau instansi terkait untuk dapat menjelaskan proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaannya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan adanya potensi gubernur DKI Jakarta Anies Baswiden, menyalahi aturan terkait penyelenggaraan Formula E di Ibu Gota. Hal ini pun tengah didalami oleh KPK. Alex mengaku tengah mendalami aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebut anggaran PMDA tidak boleh digunakan untuk kegiatan bertujuan bisnis. Hal itu diungkapkan Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 23 April 2022. Alex juga menyebutkan jika saat ini Formula E sudah ada pembayaran 560 miliar rupiah untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Dan hal itu melampaui periode masa jabatan gubernur DKI Jakarta Anies Baswiden. Alex menyebut pembayaran proyek tidak seharusnya melewati masa jabatan pejabat. Menurut Alex, pembayaran yang dilakukan melanggar aturan. Alex menyatakan KPK tengah menyelidiki hal itu. Sebelumnya, KPK membuka peluang memanggil dan memeriksa gubernur DKI Jakarta Anies Baswiden untuk menemukan unsur pidana dalam ajang balok mobil listrik Formula E. Halifikri dalam keterangannya pada Rabu 23 Maret 2022 mengungkapkan bahwa pada prinsipnya KPK akan memanggil siapapun untuk dimintai keterangan dan klarifikasi sebagian dibutuhkan dalam proses pengumpulan bahan keterangan yang terus KPK lakukan. Ali mengatakan pemanggilan Anies ini tidak jauh berbeda dengan pemanggilan Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Ali, tim penyidik KPK membutuhkan keterangan mereka untuk mengungkap kasus ini. Ali berharap para pihak yang dipanggil oleh tim penyidik memenuhi undangan dan bersedia memberikan penjelasan rinci. Sebelumnya diketahui dilansir dari laman liputanam.com bahwa pada pemeriksaan Selasa 22 Maret 2022, Prasetyo Edi mengungkapkan adanya IJON alias dana pinjaman yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bank DKI terkait pembayaran fee ajang Formula E. Menurut Prasetyo, Pemprov DKI telah memberikan komitmen fee kepada Formula E Operations atau FIU. Padahal proses perencanaan anggaran belum selesai diketuk oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD DKI. Prasetyo Edi mengungkapkan mengenai Rp180 miliar uang yang belum menjadi perda APBD sudah dikeluarkan melalui Bank DKI. Saat ditanya seputar pernyataan pemeriksaan di KPK Selasa 22 Maret 2022, dia mengklaim para anggota DPRD DKI termasuk dirinya tidak mengetahui adanya peminjaman Rp180 miliar yang dilakukan Pemprov DKI kepada Bank DKI. Prasetyo pun menyayangkan belum diperiksanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus ini. Dia berharap KPK tidak tebang pilih dalam mengusur tuntas kasus ini. Memanglah proyek Formula E adalah acara balap mobil listrik yang wah bagi orang awam. Namun apakah tetap wah kalau proyeknya jadi ladang bancahkan korupsi Anies dan anak buahnya? Sudah jelas-jelas kalau Anies memang melakukan pelanggaran atas proyek Formula E yang pembayaran proyek tidak seharusnya melewati masa jabatan pejabat. Bahkan dari skan polemik yang menderap Formula E, kita tahu bahwa hal terkait Formula E yang paling menonjol tentunya soal komitmen yang sudah dibayarkan sebesar Rp560 miliar. Selain melanggar ketentuan yang masih menjadi misteri hingga saat ini, selain melanggar ketentuan yang masih menjadi misteri hingga kini tentu saja bukti bayar atau transfer ke pihak Formula E yang tidak pernah diketahui bentuknya. Tapi anehnya Anies Baswedan CS justru membuat laporan sebanyak 600 halaman yang dibawa ke KPK. Sebetulnya tidak butuh banyak lembaran dengan sejuta teori tapi cukup selembar bukti transfer saja. Kenapa Anies Baswedan CS sangat kesulitan soal bukti transfer itu? Jelas, jika Anies Baswedan CS tidak bisa menunjukkan bukti transfer komitmen fee berarti ada indikasi korupsi. Pantas saja, di dalam banyak kesempatan, pihak KPK selalu meminta sabar kepada masyarakat. Kata sabar saya konotasikan juga waktunya telah tiba dan pas sesuai momen, maka akan diungkap ke publik. Saat ini Anies Baswedan tentu saja kian panik. Model-odel-odel macam Anies yang banyak gaya tapi kosong isinya. Sedikit gerak banyak maunya tentu bakal kelabahkan kalau ditanya bukti transfernya mana. By the way, apa kabar para deklarator Anies Baswedan yang menggadang-gadang jadi calon presiden? Tiharap atau masih tetap semangat? Bagaimana kalau menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.